Tutorial Eyeshadow Badai ala Keiko Kenapa aku bilang badai? Karena mata aku kan monolid Jadi kalau pakai eyeshadow emang tricky banget Dan kalau pengen kelihatan Biasanya harus pakai skot Nah kalau yang ini tanpa skot Pertama untuk base-nya Aku pakai warna delicate pink Terus untuk outer corner Aku pakai warna golden brown Nah kalau ini ala Korea ya Jadi kita bikin kayak lemak buatan gitu Di under eye Pakai eyeliner warna coklat Eyeliner atasnya seperti biasa Aku pakai stylo yang warna black Yang super intense Nah biasanya aku pakainya setelah penggunaan bulu mata palsu Tapi ini aku coba sebelum pakai bulu mata palsu Dan ternyata lumayan ribet Pasang deh tuh bulu mata palsu Dan yang fake dalam hidup aku Hanya bulu mata ini aja Kelakuan aku insya Allah gak pernah fake Seperti yang aku bilang tadi Biasanya aku pakai eyeliner itu setelah pakai bulu mata Jadi ini aku benerin lagi Karena ngerasa ada yang kurang Tapi ternyata ada insiden yang kocak banget Jadi kecoret ya kan Kecoret eyeliner yang super intense Per banget ngehapusnya Karena aku udah pakai eyeshadow lengkap gitu Akhirnya aku coba Hapus pakai sisu basah Yang berakhir dengan rusak deh tuh semua eyeshadownya Jadi masih ninggalin warna hitam Kemudian aku coba timpa lagi pakai si warna golden brown Dan surprisingly malahan jadi bagus Makanya yang di bagian satunya lagi aku lakukan hal yang sama Aku sengajain coret pakai eyeliner stylo Terus aku userk-userkin lagi pakai tisu basah Dan aku timpain lagi pakai warna golden brown Masya Allah yang tadinya aku kesel gara-gara insiden ini Ternyata malah jadi bagus si eyeshadow aku Gak nyangka sih jujur Karena tampilan ini membuat mata aku tuh lebih ekspresif Dan juga kayak lebih below gitu Mohon maaf nih emang tutorialnya agak sedikit nyeleneh Tapi itulah behind the scene-nya seorang content creator Ada aja kejadiannya Tapi kalau kita selalu positive thinking Maka hasilnya bakal bagus Terima kasih